Kiprah Persija Jakarta di seri 2 BRI Liga 1 2021-2022 terbilang jeblok Macan kemayalan memastikan akan mengevaluasi performa pemain Dua kekalahan sudah dirasakan Persija dalam 4 pertandingan yang telah dilakoni di seri 2 Persija takluk dengan skor tipis 0-1 dari Arema dan Persebaya Surabaya Dua laga sisanya menang 3-2 atas Madura United dan imbang 2-2 dengan Persija Kediri Hasil ini tak seapik di seri 1 dimana Macan kemayalan tak terkalahkan Manajemen menyadari hasil yang didapat saat ini jauh dari kata memuaskan Presiden Persija Muhammad Prapanca menekankan bahwa evaluasi selalu dilakukan di setiap pertandingan Tekad untuk memperbaiki diri pun sejatinya rutin hadir di setiap latihan Kinerja pemain dan tim di Persija akan terus disorot agar hasil-hasil negatif tak kembali muncul Kami akan melakukan evaluasi saat putaran pertama selesai Siapapun pemain yang tidak menunjukkan performa atau mencapai ekspektasi yang diinginkan oleh tim pelatih dan manajemen Pasti akan kami evaluasi Kata Prapanca dalam Release Club Evaluasi tanpa terkecuali Baik itu asing maupun lokal Kami siap untuk melakukan perubahan di putaran kedua Ujarnya menambahkan Jebloknya hasil yang didapat akhir-akhir ini membuat Persija harus puas menempati posisi delapan Dengan torehan 14 poin dari 10 pertandingan Markus Simic CS menang 3 kali Imbang 5 kali dan kalah 2 kali Dibukanya jendela transfer putaran kedua selalu menjadi momen untuk melakukan evaluasi Baik saat tim bermain baik Terlebih lagi saat tim tampil kurang maksimal seperti saat ini Tutur manajer Persija Bambang Pamungkas Namun demikian yang terpenting saat ini adalah Memaksimalkan kekuatan yang ada Agar dapat tampil konsisten dan memberikan hasil terbaik Ucapnya Di antara pemain yang disorot negatif dalam skuad pemain saat ini Antara lain Yan Mota dan Ramdhani Lestaluhu Ada pun Marko Simic 6 gol dan Alfri Antoniko 3 gol Menjadi wajah positif tim Bursa transfer tengah musim Liga 1 2021-2022 Akan dibuka pada 15 Desember 2021